Buat pemanasan kan tadi udah nyanyi ya Oke sekarang pemanasannya kita minta Nia dan Nia Tini melihat foto Terus kan biasanya deskripsiin Deskripsiin foto itu Ada cerita apa atau makna apa Tapi kali ini spesial Karena Nia dan Nia Tini kan penyanyi yang terkenal sekali dengan lagu Gelas Belas Kaca Kita minta jadi kalau mendeskripsikan fotonya itu adalah Nyanyikan lagu yang cocok untuk orang ini apa Oke siap ya Nah inilah Deskripsi foto yang pertama Olivia Natania Lagu yang cocok untuk OI apa Ada lagu Titi DJ deh kalau ngasak Perasaan ini apa namanya Ku takut untuk menyebut apa namanya Cinta ya namanya Galau Oh dia galau Aku gak tau lagu sih ya Ini lagu yang galau tuh penyanyi Bukan-bukan Pempresenter makanya gak tau lagu ya Nah tunggu tunggu ini yang galau OI nya apa mamanya Ya saya gak mau komentar ya Dua-duanya galau juga ya ikut Kalau anak galau biasa ibunya pasti ikut Nah kalau foto yang kedua lagu yang cocok apa Kita lihat Cari lagu Cari lagu yang bagus yang pas banget Coba pengennya sih Refnya ya Itu baru lagu yang Fanny tadi bilang Kalau zaman dulu kemanapun ikut Ke gurun engkau ikut Ke kutub engkau turut Tapi refnya gini Ke jauh Oh ke jauh Peri Oh peri Cinta Oh cinta Ya udah lagunya Kejam Sungguh kejam Peri Sungguh peri Kejam Oh kejam tetap Kejam 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 Itu kan kan juga lagu ya Lagu Lagu Kalau yang ketiga ini cocoknya lagu apa Oh kalau saya ini Yang ini lagunya Kayaknya lagunya Anang deh Timang Timang Anggakku sayang Jangan menangis Mama disini Ya gitu Oke Sekarang untuk semakin memanaskan suasana bagaimana Kalau mbak Nia ini kita dudukkan di kursi spesial kita Supaya relax Supaya dilemas-lemasin semuanya Kita duduk di kursi fitnah Atau Terima kasih Jatuh ini Sudah disuruh nyanyi Sekarang disuruh duduk Ya kan Duduknya di kursi spesial Ini kita akan bertanya-tanya Mbak Nia kan udah pernah ya Udah pernah belum sih? Udah Udah pernah ya Tapi kali yang kali ini apa yang ditanya? Apa yang mau ditanya? Semua udah ditanyain ke Mbak Nia ya Disini dengan manis Mbak Nia pasti akan Ah udah pernah nih apalagi sih yang mau ditanyain Tapi berarti sudah biasa Sudah tahu harus menjawab apa Semua yang saya tanyakan dengan jujur Apa adanya itu jawabannya Apakah fitnah Atau Fakta Fakta Fitnah atau fakta Nia dan Nia 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 Bahwa seorang Nia dan Nia 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 Kalau menghilangkan stres itu biasanya pergi ke sebuah tempat yang spesial Yaitu Kandang Kucing Karena kalau lihat kucing langsung hilang stresnya Fitnah atau fakta 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 Sama ya kayak kamu suka ya ya Fitnah atau fakta Dulu Pada saat show di Palembang tahun 1984 Ini adalah pertanyaan sejarah ya Kamu pernah iseng Mesen steaks sampai 50 porsi Bukan karena lapar Tapi karena iseng aja Karena kamu pikir yang bayarin bukan kamu ini Fitnah atau fakta Fitnah Ini ada fitnahnya Faktanya adalah Bener tapi gak sebanyak itu Oh gak sebanyak Masa 50 Oh iya Fitnahnya Fitnahnya Paling 10 Dikurangi 40 Ini namanya lebay Pertanyaan lebay Emang ada yang bayarin Lah kan kalau kesana itu Biasanya kita rolling show Terus produser yang Oh atau gitu kita ikut ya Pasti dibeliin steak Fitnah atau fakta Nia dan Nia Orangnya sabar Bukan saja sabar yang kita lihat dalam menghadapi itu Yang itu tuh Tapi juga sabar menghadapi fans-fans yang suka nyubitin sampai biru-biru Selamat malam ini Kekerasan Kekerasan dalam show ya Bukan dalam rumah aja Fakta Masa ini dicubitin? Iya Ini karena putih kali jadi gampang biru ya Gak tau mereka itu Mereka itu saya pikir mungkin Apalagi kalau kaki mereka pikir saya pakai stocking atau pakai apa Oh dia pengen cuci Kok putih banget sih di kulitnya beneran apa enggak ya Saya gak tau juga Kenapa pengen gitu Fitnah atau fakta Nia dan Nia T Bahwa tipe lelah keidaman seorang Nia dan Nia itu Itu adalah yang ganteng dan berwibawa Fakta Fitnah atau fakta Fakta Belum ketemu sih Oh belum ketemu Iya oke Fitnah atau fakta Bahwanya dan Nia T Itu punya rencana untuk menikah lagi di tahun 2017 Fitnah atau fakta Fitnah Fitnah Jadi 2016 Belum tau Oh belum tau Belum tau Tapi ada rencana lagi gak menikah Ya kalau dikasih sama Allah ya Kalau dikasih ya Jadi ngikut aja Oke baiklah Berikut kita tanya Berikut ini Artikelnya bunyinya adalah Ada peran Farhad Abbas dalam kasus putrinya dan Nia T Selain berikut ini jangan kemana-mana tetap di Rupi No sick Ini adalah yang pokoknya ya selain hits karya-karyanya ini juga sering juga ramai dibicarakan karena permasalahan hidupnya tuh panjang terus ya ibu ya Alhamdulillah 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 ya semakin kuat berarti makanya saya sebut dia adalah super umumnya Coba kita lihat Jadi yang berikut ini Ini pasalah apa kasus artikel apa ini Dituduh menipu anaknya dan Nia T di polisikan Ini tadi yang dinyanyikan lagu galau Ini kan biasanya Mbak Nia cerita Kalau ada masalah OI selalu menasehati Sekarang OI yang lagi kena masalah Ya tentunya sebagai orang tua juga saya tidak luput menasehati anak saya Apa nasehatnya? Ya segala sesuatu kita melangkah dan lain sebagainya itu harus difikirkan Apapun itu sebagai orang tua tentunya saya selalu mendoakan anak dan juga mensupport Artikel berikutnya coba kita lihat yang tadi ditanya sempat Yaitu ada Farhad Abbas dibalik kasus Putrinya dan Nia T Ini masih tanda tanya gitu ya Memang adakah faktor Farhad Abbas juga masih di dalam kasus ini? Kita kan sebagai manusia yang beriman gak boleh seujon ya Saya pikir ya Saya gak mau komentar masalah ini Gak mau komentar Segala sesuatunya ya diikutin aja jalannya seperti yang Oke Nah kalau sekarang yang berikut ini Ini kalau masalah ini artikelnya ini Ini ada nih pasti ada Farhad Abbas disini ya Karena hadapi gugatan Farhad Abbas ini adalah gugatan harta gonung gini Memang udah lama banget sih? Udah berapa bulan ya ini sidangnya? Lumayan lama ya Lumayan lama Gak selesai Gak selesai Kenapa lama sih Mbak Nia? Saya juga gak ngerti ya Kenapa lama ya Yang jelas Saya kan ada tim lawyer dari Pak Indra Syahnulubis Ya diikutin aja jalannya seperti apa Tapi 6 Oktober ini katanya memang ada putusan Ya harusnya tuh kemarin ini Kalau gak salah tanggal 22 tapi mundur Ya mungkin Kan hakim-hakim juga tidak 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 harus gegabah gitu kan Memutus itu karena harus hati-hati Jadi saya pikir ya wajar-wajar aja Wajar-wajar aja Tapi saya yakin Saya rasa hakim-hakim ini Memutus yang Sebijaksana-bijaksananya Kalau ternyata Dilihat dari keseluruhan Kalau ternyata gugatannya dikabulkan bagaimana? Ya tentunya ada Ada cara-cara lain kita Masih tetap berjuang? Tetap berjuangkan untuk hak angga Hak angga? Ya bukan hak saya lagi Karena kalau saya ini kan Kita punya anak laki-laki yang nanti Generasi penerus saya Nah itu tentunya Sebagai seorang ibu Akan memperjuangkan semaksimal Jadi disini Mbak Nia Ini adalah perjuangan untuk haknya anak Bukan Mbak Nia sendiri Kalau ini menyangkut Mbak Nia sendiri Mbak Nia gimana? Kalau saya sendiri Mbak Nia saya nyantai aja Nyantai aja ya Oke baiklah Nah kalau misalnya Mau gak misalnya Ini diselesaikan dengan cara Keluargaan gitu Kira-kira Masih ada jalan gak sih Mbak Nia? Sebetulnya sih Kita ini kan Orang yang lebih fleksibel Lihat Dan harus adil Harus adil Kalaupun Segala sesuatunya Timpang kan Saya juga manusia biasa Jadi kalau misalnya Ketemu sama Mas Farhad Itu oke aja ya Saya gak mau komentar Gak mau komentar? Gak mau komentar Kalau dia kita datangkan disini Gimana? Coba aja Kalau yang ini Mungkin ini bisa menyelesaikan masalah Kalau kita panggil disini Tapi dengan kepala dingin lah ya Coba kita panggil Silahkan masuk Halo Ini adalah Sandro Tobi Ini adalah penyanyi yang Mpoh bolak balik menang Berbagai macam festival di Indonesia Mana baru bayangan loh Tapi dia gak bilang Cuma nanti memang ada undangan Blah 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 Belang Kita janjian ya Kita oke Tapi dia gak bilang Tapi dari jauh Emang mukanya agak mirip-mirip Kalau dari jauh ya Dari jauh Tadi suruh pakai jas Tadi dia pakai Farhad Ades Nah Kita mengundang Mas Sandro Tobi Karena kita mau berupi bareng Sama-sama ya Sekarang kita itu mau mencoba Untuk Mencari jodoh ya Tipe-tipe cowok Yang cocok Untuk Mbak Nia dan Nia Tia Tipe yang mana? Apakah tipe yang seperti ini? Kita lihat Ada Brad Pitt Yang sebentar lagi akan jadi duda Apakah tipe Tipe George Seperti George Clooney Atau Sarukan Yang mana? Yang mana? Jadi kalau tipe cowok Sarukan Gimana? Dikit-dikit nyanyi Dikit-dikit nyanyi Kalau gitu Kalau ketemu tiang Muter-muter Itu tipe Sarukan Kalau George Clooney Gimana yang agak Diam-diam Elegat sih dia Cool ya Kalau Brad Pitt Wah rada-rada Beringas banget Beringas kayaknya Kayaknya aku Loh kok aku? Ketan Nia dulu deh Mbak Nia cocoknya tipe yang kayak apa? Cowok yang model mana? Yang ini yang Ganteng Yang tengah Oh yang tengah Ganteng berlibawa itu ya Cocoknya emang itu Udah ada belum sih yang dekat sama Mania Kayak gitu Aduh gak tau deh Banyak sih sebenernya yang suka Mania Oh banyak Aku kenal Mania tuh dari umur 16 tahun Jadi tau banget gitu dari dulu Yang suka Mania tuh banyak Dan semua ganteng-ganteng cakep-cakep Tapi Iya Nia tuh orangnya gak milih cakep sebenernya sih Oh gak milih cakep? Saya tau banget Dia milih yang kayak mistrinya cocok Yang nyenengin gitu Yang sayang keluarganya Dia gak milih-milih Yang saya tau sih nih ya begitu Orangnya kayak gitu dari dulunya Yang seperti itu Kayak gitu Baiklah Coba kita lihat lagi Sekarang ini adalah foto-foto Masa kenangan ya Kita kenangan Kita lihat Cerita-cerita foto-foto jadul Tolong ceritakan Ini ada kisah apa dibalik foto-foto ini ya Inilah foto Nia Nia Nini ada Itu Owi kayaknya ya Yang di tengah itu ya Nia Owi ya Itu album yang Barang saya Yang pertama Yang pertama pertama Oke Itu Itu agak lucu sekali ya Itu cover album ya Kenapa ada dua burung merpati disini ya Burung merpati kan? Burung merpati Itu lagunya adalah Ada ke hari bergantung Gak susah fotonya sama burung merpati itu Di pencang aja kaki Tapi kalau pegang orang susah Susah ya Kalau burung pasti bisa dikenalikan Itu umur berapa sih? Udah kenal ya Mas Andro Toming 19 19 tahun Lebih muda ya 17 17 tahun Oke yang kiri nih poni dalem Ingat ya Ini bentar lagi akan hits lagi nih Gaya rambut poni dalem Ada aja setelahnya Mbak Penny Itu umur berapa teman ya tuh Oh umur 21 21 Kalau yang kanan yang kuning itu sempat ya dulu ya Oke kacamata Jenis kacamata Apa tuh namanya tuh yang gini-gini Cek ya depannya Cek ya Itu usia berapa tuh 22 22 22 23 Nah ini kalau yang kebawah Ini yang paling muda yang mana nih 123 Yang paling muda yang kanan kayaknya Yang kiri Beda jauh Sama Hampir samalah beda 2 tahun Oke Ini kalau menurut dari foto-foto ini Menurut Mbak Nia Ini masa mana Menurut Mbak Nia ini Masa dimana Mbak Nia merasa Sebagai perempuan tuh yang paling Bersinar auranya berkibar-kibar Yang mana ya Yang mana Yang mana Mas Andro Yang kanan ya Eh disini Itu yang poni dalem Nomor 2 tuh lagi cetar-cetar Oh lagi cetar Itu cowoknya deketin Ada berapa Temen gue juga ada Oke abis ini kita akan Ngerupi sama mereka berdua Adalah bisik-bisik tetangga Siapa tetangga yang akan kita Ngomongin sama Mas Andro juga Jangan kemana-mana tetap Di Rupi Losik-bisik tetangga yang akan kita Liatan-liatan dan Sandro Topic ini adalah dua penyanyi yang aduh cetar banget deh ya Terutama di tahun 80an Nah tapi mereka ini juga udah kenal sampai sekarang pun masih berteman dekat Tapi pasti ada cerita-cerita yang seru dong di masa-masa lalu Coba Mas Andro ceritain dong apa sih pengalamannya sama Saya keren Nia tuh umur 16 tahun Jadi saya sekolah di SMA Bulungan Nia tinggal tuh di sebelah itu Di Blok M Jadi Nia kalau lewat depan sekolah saya Waktu tuh saya Erwin Gutawa Hari Kis Namanya Vidi Namanya Si Gusman Satu kelas Jadi kita godain terus Nia nih Rambutnya panjang loh Kayak segindang Oh Kecebar-kebar ya Alim banget di tenggel jalan gitu Nggak lama-lama Nia muncul di TV Nggak lama Nia jadi penyanyi profesional dong Saya ikut bintang radio Dan akhirnya saya menang juara pertama Nah kita dikontrak satu perusahaan Satu perusahaan Barangnya Nia Nah dari situ tuh udah deket banget deh Tapi kemana-mana barengan Digodain tau gak kalau yang godain ternyata dia Enggak dong Enggak nah yang cerita Yang ceritanya pesen stick tadi Dia sebetulnya yang pesen stick itu Iya iya jadi tau sendiri ya Gue lagi sebelahnya gitu Terus sama Nia kita lagi kesel ya Terus di kamar kita pesen stick Sampai berapa penuh satu kamar stick semua Ya ampun Tapi gak dimakan yang dimakan ya porsinya kita Dulu kan dia langsing banget Oh jangan sakit dong Eh gara-gara pesen stick itu akhirnya jadi begini ya Oke sekarang kita mau lihat foto-foto berikut ini Ada cerita apa sih dari foto yang ini Kalau tadi kan fotonya Nia dan Nia Sekarang foto siapa? Coba kita lihat fotonya Set Ini dia Berapa itu umur berapa itu umur berapa yang masih pakai umur 17 17 yang tengah yang tengah 19 19 yang bawah udah udah tuwir kalau ini umur 17 aku masih goda-godainnya dan nyati ya enggak sih kita emang udah dulu temen deket banget nih ya kita enggak ada apa cuma seneng aja bedain saya karena saya orangnya kan diem dia jadi pada digunatnya Jadi goda-godain biar senyum saya kan kalau zaman dulu jarang ngomong saya cuma iya dan tidak Oh iya oh iya dan tidak aja jadi goda-godainnya Kalau gue bercicilan Abis lu kan udah 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 berkecahuan Cicilan Godainnya gimana godainnya? Coba dulu kalau yang lewat kita turun kita Kalau sama Erwin gue Erwin karikis Teriak-terian sweet 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 gitu maksudnya Perubah Itu przepis Baru sekarang hari ceweca biar mencengok maksudnya saya kan dengan rambut pajak bolehayasih Pawsanya segini Enak Roknya 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 b características Pak nah roknya 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 ropnya jest Ratet Terus 스�ановya ya Nandenanya roknya roue P 여�le Pake rありがとうございます Pake roknya popi juga gitu ya Siang-siang Ya ini nih ada Sandro Tobing Nah kalau Sandro Tobing tuh orangnya kayak gimana mania? Dari dulu memang dia spontanitas Apa yang dia tidak suka Yang dia tidak suka dia ungkapkan Kalau saya Aku mau lihat nih teman deket ya Kita gak lupa kita juga sering Berantem Gara-gara apa biasanya Gak cocok udah diem Jadi dia Sandro itu Kalau ada yang tidak cocok dengan saya Dia gak berani cuma sama saya dia gak berani ngomong Kalau sama yang lain berani Tapi dia cuma dia menghilang aja Itu tandanya dia tidak setuju Dengan sesuatu Oke terakhir berapa lalu Berapa lalu ngilangnya terakhir pak Waktu itu lama kita Baru ketemu lagi Jadi ya pasti waktu itu lama Baru ketemu lagi Terakhir pelahara itu Lama banget Aku tuh sampai Jadi Jadi Kenapa gak berani ngomong sama Nia dan niatnya sendiri Langsung ngomong gitu Gue gak suka sama yang itu Gitu Ya susah Susah Bunya lima huruf Apa tuh Susah Susah Karena C-I-N-T-A Mungkin Dia gak bisa bilang apa-apa Oh iya Karena ya Sebagai sahabat ya sudahlah Pasar aja lah Oke sekarang kita bisik-bisik tetangga nih ya Siapa yang mau kita omong Coba kita lihat ini foto yang pertama Kalau orang ini ceritanya apa nih Nah Roni siang turin Temen juga kan Ini orang baik banget Orangnya baik banget Roni itu orangnya Dia juga sama temen loyal Dan dia pun tidak pernah Apapun kita Perlukan Kalau dia memang bisa Dia akan hadir Oh orangnya baik Dari dulu Dari dulu Sabar juga gak Sabar Roni sih Dia untuk ukuran orang Sumatera Sabar Dibari-bari Suka berantem juga gak sih dulu Sabar dulu SMA 6 Tukang berantem Oh iya Tawuran ya SMA saya juga Tengah berantem SMA aja SMA aja SMA juga SMA juga SMA Oke berikutnya Kalau yang ini ceritanya apa nih Kalau ini Om Deddy Om Deddy Ini sahabat ND semua nih Sahabat kita punya grup Sahabat ND Oh sahabat ND Siapa aja tuh Sahabatnya Dan itu banyak Roni, Sarwana Banyaknya cowok-cowok ya kayaknya ya Oh perempuan juga ada Banyak Terus kalau ini Kalau ini apa cerita yang lucu dari Mas Jadi Sahabat lama nih Kita sih Sahabat lama Kita satu perusahaan juga dulu Satu perusahaan Dia di Faris Organization gitu Terus kita sering ketemu Orangnya Jail juga gak sih Orangnya Jail Sangat Jail Apa kejailannya Dia kan namanya Deddy Dukun Jadi kalau kita bilang Sini-sini Lihat tangannya Pura-pura dia ngeramal Padahal dia ngerangan bebas Mudah-mudah Ya iya aja Ya iya Ya begitu Ya padahal Jadi ada yang Sampai sekalanya Kalau dia dukun juga Ya Sampai sekarang Sampai sekarang Oh besok kita coba EGT Apa diramal apa dulu Pernah inget Gak diramal apa dulu Udah sih Macem-macem Kalau Dedy mau lucu Oh cintanya begini nih Dulu Oke ada satu lagi Kita lihat Nah kalau yang ini Kita lihat profilnya Berikutnya Berikutnya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video